Hasil pertanian disini harus dipanen dengan cepat, baik itu buncis, cabai, rempah-rempah, atau buah-buahan. Sebagian besar yang dipanen disini akan diekspor. Dan dia sejak lama bertani secara konsumensional dengan pesticida kimia, tapi dia sekarang menggunakan perubahan dan beranjak ke metode organik. Kami ingin melaksanakan pertanian yang tidak merugikan konsumen. Jadi mencoba melaksanakan pertanian organik. Kami sudah mulai dengan beberapa jenis tanaman, dan sejauh ini kami cukup sukses dengan apa yang kami lakukan. Kekhawatiran terbesarnya adalah serangan hama atau penyakit. Jadi dia meminta bantuan perusahaan yang mengembangkan pupuk dan pesticida organik. Para pekerja sekarang mencoba produk untuk memerangi hama jagung. Hamilo Farm menggunakan produk-produk organik, yang sebenarnya pupuk dari dedaunan, jadi ini bukan pesticida, tapi bisa membunuh hama. Jagung ini tadinya diserang hama cacing, dan kami mencoba pesticida organik, dan cacingnya mati. Salah satu solusi untuk mengatasi hama yang dinamakan cacing musim gugur adalah dari campuran fermentasi urin kelinci, konsentrat minyak nabati, dan sari kelapa. Karena permintaan konsumen makin banyak, jumlah pertanian organik di Kenya juga meningkat. Ada lahan seluas 173 ribu hektare, yang sudah disertifikasi memenuhi standar organik. Dan sekarang makin banyak pertanian, terutama yang berukuran kecil, yang sekarang menjadi pertanian organik, didukung pelatihan dengan pakar-pakar yang berpengalaman. Saya dilatih petani organik yang juga pelatih. Jadi saya bisa membuat produk untuk rumah tangga, juga untuk pasar yang baru kami buat. Pasar khusus untuk produk organik ini memang masih kecil, dan hanya ada sekali seminggu. Tapi berita sudah menyebar tentang produk organik yang bebas bahan kimia, dan makin banyak pembeli yang tertarik datang ke sini. Kadang-kadang saya juga mendorong teman-teman untuk belanja ke sini. Saya mengajak mereka untuk datang setiap hari Sabtu, dan mereka benar-benar datang. Haimilovar memperhatikan perkembangan ini dengan minat besar, karena ini bisa menjadi sumber pendapatan baru. Kami ingin benar-benar melaksanakan pertanian organik, karena ada pasar besar untuk produk organik. dan memang sektor pertanian organik sedang berkembang pesat di Kenya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.